Kak Sherry, ada temanku, Kak Renu. Oh iya, pada kali ini, kesempatan live teaching kali ini, kita akan membebaskan kalian untuk ambil minum. Kalau kalian misalnya mau minum dulu nih, mau minum, atau mau ada camilan, kalian nyamannya ketika kalian belajar, ada camilannya, nggak apa-apa. Kita bolehin kalian untuk camil-camil atau mungkin minum kalau haus. Karena kita cuma akan mereview, hari ini kita akan mereview beberapa materi yang kalian udah dapetin nih sebelumnya. Karena aku udah sempat share dan PM tentang materi IPS kali ini. Oke, kita tunggu dulu. Untuk di share screen. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan review dulu materinya, dan nanti Kak Renu akan bantu aku untuk bahas latihan soal pada materi kali ini. Kita akan review aja ya, jadi kalau misalnya di sini nanti penjelasannya agak panjang, tapi kalian mau, atau aku jelasinnya sekilas aja, karena emang kita mau review nih, teman-teman. Jadi materinya adalah, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Oke, Azharapidila. Nah, kita lanjut nih ke benua. Apa sih Kak Benua itu? Ada yang tahu nggak nih benua apa? Ya udah ada tulisannya sih sebenarnya. Maksudnya juga udah ada tulisannya nih. Aku baca aja ya. Benua merupakan masa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itu, Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda, walaupun masih dalam satu daratan. Jadi menurut pengertian ini, benua itu bukan cuma masa daratan, teman-teman. Benua itu bukan cuma wilayahnya aja nih secara geografis, tapi juga ada aspek sosial budayanya. Jadi itu kenapa Asia dan Eropa itu dipisah, walaupun masih berada di dalam satu daratan. Yang disebut juga dengan benua apa nih? Kalau misalnya Asia dan Eropa itu digabung. Ada yang tahu nggak? Coba ketik di kolom chat. Kalau benua yang menyatakan bahwa benua itu digabung antara Eropa dan Asia, disebut apa? Eurasia. Betul, Chelsea. Disebut dengan benua Eurasia. Jadi itu, nah di sini ada wawasannya nih teman-teman. Dan aku bacain ya, pada mulanya di permukaan bumi ini hanya ada satu benua yang disebut dengan Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurung waktu jutaan tahun, barulah terbentuk benua-benua yang kita kenal saat ini. Boleh next, Karenu? Oh iya nih, aku mau ingetin lagi teman-teman yang mungkin belum on cam dan nggak ada kendala buat on cam. Silahkan on cam ya, supaya aku nggak cuma ngomong depan layar sendirian aja nih. Tapi aku bisa lihat kalian nih, muka-mukanya teman-teman di sini yang supaya lebih kenal. Siapa tahu nanti kita ketemu di jalan ya kan? Nah, aku lanjut ya. Beberapa benua yang ada di dunia nih. Ada di sini aku pakai pembagian menurut buku pelajaran yang ada di Indonesia atau buku pelajaran kebanyakan. Ada dibagi menjadi enam. Itu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, Australia, dan Antartika. Nah, di sini ada berapa kasih jumlah benua yang ada di dunia, Kak? Oh, ini sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian ahli menyebutkan ada tujuh benua. Ada lagi yang menyebutkan enam benua. Ada lagi yang menyebutkan lima benua. Kok bisa kayak gitu sih, Kak? Ya, karena benua ini sebenarnya adalah satu hasil pemikiran dari ahli-ahli geografi yang ada di dunia. Dan ahli-ahli geografi ini punya sudut pandang ataupun cara berpikir yang berbeda-beda nih. Ada yang berpikirnya dari geografisnya. Makanya ada yang digabung nih antara Eropa dan Asia, Erosia. Ada juga yang menilai ini dari sosial budayanya. Dari sosial budayanya. Makanya Amerika juga ada yang dibagi menjadi tiga benua. Ini adalah hasil dari pemikiran dari ahli geografi. Tapi di Indonesia kita umumnya memakai lima atau enam benua. Jadi jangan bingung ya kalau benua itu ada banyak gitu. Maksudnya ini ada yang bilang tujuh, ini ada yang bilang enam. Jangan bingung, teman-teman. Karena emang ada beberapa pendapat kayak gitu. Dan juga, teman-teman, kalau misalnya ada beberapa pendapat ini, kalian bisa, apa ya, bisa gak usah terlalu permasalahin tentang perbedaan ini. Pakai yang dibuka kalian aja. Kenapa sih kayak gitu, Kak? Karena kalau benua ini tuh sebenarnya gak kayak negara. Kalau negara punya batas zona ekonomi eksklusif. Punya batas negara. Punya tapal negaranya sendiri-sendiri. Tapi kalau benua ini gak ada. Jadi ada negara-negara juga yang transbenua. Negara-negara transbenua seperti Rusia dan juga Turki. Sampai sini paham kah? Atau aku terlalu nge-rap, Kak? Kakak, ini Kak Sherry atau Saikoji nih. Nge-rap, nge-rap. Gimana nih? Udah? Udah paham? Kalau paham bilang netnote di kolom chat. Paham, paham, Kak? Paham. Oke, oke. Siap, siap. Kita lanjut ya. Lanjut. Netnote. Ada benua Asia. Nah, benua kita nih, benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Wow. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Atau 1,4 luas wilayah daratan di dunia. Atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai dengan Rusia di bagian timur. Ada ciri-ciri benua Asia nih. Secara astronomis, benua Asia terletak pada 77 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 169 derajat bujur timur. Hampir semua wilayah berada pada belahan bumi utara atau BBU. Letak geografis benua Asia itu ada di, secara grafis, ada di antara samudera Hindia, samudera Pasifik, dan samudera Akte. Oke, karakteristik alamnya itu ada gunung tertinggi, ada gunung Everest, dan lain sebagainya. Ini udah sempat dibahas, jadi aku nggak bahas lebih lanjut. Yang keempat, ada batas-batas wilayah di Asia. Itu sebelah utara ada samudera Arktik, sebelah selatan ada samudera Hindia, sebelah barat ada benua Eropa, penggunaan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Gosporus, Selat Dardanela, Laut Tengah, Terusan Suez, dan sebelah timur ada Selat Bering, dan samudera Pasifik di timur. Kita lanjut, teman-teman. Nah, ada pembagian wilayah benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region. Yang pertama adalah Asia Barat atau Asia Barat Daya, yang kita sering sebut dengan timur tengah. Daerah-daerah timur tengah, Arab lah ya, kalau kita sering bilang Arab. Ada Asia Tengah, terus ada Asia Timur, negara-negara seperti Jepang, Korea, itu Asia Timur. Terus ada Asia Selatan, yaitu negara-negara seperti India, dan lain sebagainya. Terus ada Asia Tenggara, negara kita berada di Asia Tenggara, yaitu ada Malaysia, ada negara-negara tetangga. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan wilayah lain. Pembagian tersebut lebih didasari pada perbedaan budaya daripada aspek fisik wilayah. Jadi, pembagian ini, region-region ini berdasarkan sosial budayanya. Contohnya, kayak Asia Tenggara nih, kita sering sebut juga Asia Tenggara punya kedekatan rumpun, rumpun yang sama. Kita punya rumpun budaya yang sama, makanya kita dibagi menjadi Asia Tenggara. Ada orang Melayu, ada orang Melayu, orang Thailand, orang Laos, menjadi satu rumpun. Lalu ada Asia Timur, seperti orang Jepang, Korea, yang mereka memiliki kesamaan budaya seperti itu. Kita lanjut, karena waktunya terbatas nih, dan kita cuma review. Ada Benua Amerika. Benua Amerika, suatu daratan yang luas di bagian barat bumi, mencakup bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Di sini kita bisa lihat nih, kalau di Benua Amerika ini ada Kanada, United States, ada Brazil, dan juga negara-negara lain. Ada Peru, Columbia, Venezuela, yang ada di negara-negara tersebut. Nah, letak Amerika itu secara astronomis ada di 830 derajat lintang utara sampai dengan 550 lintang selatan dan 1.700 bujur barat sampai dengan 350 bujur barat. Amerika adalah benua terbesar sesudah Asia. Luasnya kurang lebih 42 juta kilometer. Wow. Batas Benua Amerika, sebelah utara ada samudera artik. Di situ kalian bisa lihat, di utara, di atasnya itu ada samudera artik. Terus di sebelah kesatan itu ada Laut Wedel. Terus di bagian, ada Laut Wedel, ada samudera Atlantik. Terus ada samudera Pasifik juga. Nah, di sebelah timur, ada samudera Atlantik juga. Di sebelah timur adalah samudera Atlantik. Sebelah barat ada samudera Pasifik. Sebelah barat, bisa dilihat. Ada Atlantik, ada North Atlantic, ada North Pacific Ocean. Kayak gitu. Bisa dilihat di petanya. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang dibingungin? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom chat. Kalau nggak, boleh jawab netnot. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kak. Netnot. Oke, boleh lanjut, kak. Nah, pembagian wilayah Amerika. Nah, di sini bisa lihat ada yang warna merah, ada yang warna hijau, dan warna biru. Di situ ada Amerika Utara, yang warnanya merah. Ada Amerika Utara itu yang di atas, utara. Ada Amerika Utara. Di situ ada Amerika Serikat, Kanada, pulauan arktik. Kalian bisa baca sendiri. Terus ada Amerika Tengah. Yang di tengah ada Kepulauan Karibia, Samudera Atlantik. Terus juga ada Meksiko di sana. Terus yang di bawah ada Amerika Selatan, terbentang dari seterusan Panama sampai dengan semenanjung Horn di selatan. Itu di Argentina, ada Argentina, Paraguay, terus ada Peru, dan Brazil di Amerika Selatan. Kita lanjut ke benua Afrika. Afrika menjadi benua terbesar ketiga di dunia setelah benua Asia dan Amerika. Karena Afrika memang memiliki penduduk yang padat, meskipun memiliki wilayah yang luas. Menempati urutan kedua penduduk terbanyak setelah Asia. Dengan luas wilayah sekitar 30 juta kilometer persegi, ditambah dengan pulau-pulau yang berdekatan, Afrika meliputi 20,3 persen dari seluruh total wilayah daeratan bumi. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai dengan 33 derajat lintang selatan, dan kurang lebihnya ada 18 derajat hujur timur sampai dengan 53 derajat hujur timur. Ada pun beberapa batasan wilayah di benua Afrika. Ada Afrika di sebelah utara itu dengan Laut Tengah, Mediterania, benua Eropa, terus di timur itu ada Laut Merah, Samudera Hindia, terus di sebelah satan berbatasan dengan Samudera Atlantik. Kita bisa lihat dari peta benua Afrika. Dan juga Afrika salah satunya benua yang dilalui oleh garis lintang 0 derajat atau bisa disebut sebagai Katolistiwa. Dari garis pujur 0 derajat serta garis balik utara dan satan sekaligus. Jadi dia adalah benua Katolistiwa. Sama kayak Indonesia juga berada di letak lintang Katolistiwa. Kita lanjut ke Renu. Sebentar guys, aku minum ya, boleh ya. Aku izin minum ya. Kalian juga kalau mau minum silahkan minum. Kita lanjut. Pembagian benua Afrika. Ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan juga Afrika Satan. Di situ ada beberapa negara juga. Kalian bisa lihat atau bisa screenshot negara-negaranya di beberapa benua. Kalau Afrika Utara tentunya. Kalian ingetin aja, Utara, Barat, Timur, Tengah, terus Selatan. Kalau berarti Utara itu di atas, Afrika Barat itu ada di sebelah kiri. Atau di belah dan barat. Terus Afrika Tengah pastinya di tengah. Afrika Timur ada di timur dan Selatan pasti di bawah. Ingetin aja kayak gitu. Next, Kak. Oke, ada Benua Eropa. Wow, Benua Eropa nih. Benua Eropa seringkali disebut dengan istilah Benua Biru. Kenapa sih Benua Biru? Coba, ada yang tahu nggak nih? Aku sempat bahas ini di grup. Kenapa Benua Biru? Mungkin yang tahu bisa jawab di kolom chat. Secara singkatnya aja. Ini kan banyak nih. Aku jelasin deh. Dari Benua Eropa kenapa disebut Benua Biru sih, Kak? Karena di Eropa itu, ya benar, kata Chelsea. Ada banyak bangsawan darah biru. Dulu itu, Eropa itu negaranya, kerajaannya banyak banget, teman-teman. Bahkan di negara Belanda sekalipun. Misal Belanda. Di Belanda itu masih banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Dan itu yang menyebabkan di Eropa itu banyak bangsawan. Karena waktu itu, kita tahu, mereka melakukan yang namanya kolonialisme. Jadi, kekayaannya itu bukan dari Eropa doang, tapi dari Asia dan lain sebagainya itu dibawa ke Eropa. Jadi, mereka jadi bangsawan di sana. Dan selain itu, bola mata mereka juga warnanya biru. Jadi, disebut dengan Benua Biru. Itu dua ya, ingetin. Karena banyak bangsawan. Dan yang kedua itu, karena bola matanya biru. Berdasarkan garis lintang astronominya, Benua Eropa terletak pada garis lintang 36 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur barat. Nah, kalau dari geografisnya, Benua Eropa dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Nah, itu ada batas-batas wilayah dari Benua Eropa juga nih. Sebelah utara, berbatasan dengan Norwegia, Laut Berens, dan Laut Artik. Sebelah timur, ada berbatasan dengan pergunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, dan negara Turki, yang merupakan negara sebagian wilayah masuk ke dalam Benua Eropa, dan sebagian lagi ke Benua Asia. Selanjutnya, sebelah selatannya itu, ada Laut Tengah, dan Gibraltar, terus di sebagian Barat, ada Samudera Atlantik. Sebentar, ada yang tanya nih, Kak, apakah Benua Eropa banyak negara penjajah, misalnya Benanda, Inggris, dan lain-lain? Ya, betul. Karena kolonialisme dimulai dari Benua Eropa. Mungkin ini bakal panjang sih jelasinnya. Mungkin nanti kalau ada materi sejarah, aku bisa bantu kalian buat materi sejarah. waktu itu tentang, kalau kalian belajar, tentang penangkupan Konstantinopel, yang mana Golden Horn, atau pelabuhan yang waktu itu sangat penting bagi Eropa, ditutup. Jadi, masyarakat Eropa ini susah untuk mencari rempah-rempah, mencari bahan pangan, mencari bahan tekstil, mereka kesulitan. Dan akhirnya mereka mencari atau melakukan ekspedisi sendiri untuk menemukan di mana sih letak wilayah yang punya rempah-rempah, yang punya tekstil. Akhirnya mereka melakukan perdagangan sendiri. Dengan tujuan awal, perdagangan. Tapi, setelah lanjut itu, mungkin namanya manusia, kita kan juga manusia, ada aja nih keserakahannya. Akhirnya melakukan kolonialisme terhadap negara-negara yang tadinya adalah rekan dagang seperti Indonesia. Akhirnya terjadilah kolonialisme. Seperti itu ya. Di situ banyak negaranya, ada Perancis, ada Spanyol, ada Portugis. Di awal itu yang sampai ke Indonesia kan Portugis. Itu ya. Itu sedikit insight dari benua Eropa. Ada fun fact. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia yaitu Fatikan. Fatikan merupakan satu negara berlaulat yang dipimpin oleh Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Fatikan hanya 0,44 km yang membuatnya menjadi negara terkecil dunia. Mungkin ini 0,44 km jauh lebih kecil daripada Jakarta ya. Cuma setangsel doang kali ya. Atau sejak Jakarta satan doang nih Fatikan. Gedenya. Kecil banget ya. Keliling-keliling Fatikan enak kali ya. Siapa nih yang mau ke Eropa? Kita lanjut deh ya untuk materinya. Nah, pembagian benua Eropa. Ada benua Eropa tuh ada Western, Eastern, Northern, ada Southern. Turn, turn, turn. kalian ingetin tuh ada North, ada East, ada West, dan ada South. Ada Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Eropa Utara yang di atas, Eropa Barat yang warna ungu tuh ya, eh, yang warna orange maksudnya, terus yang Eropa Timur ada yang warna ungu, terus ada yang selatan itu yang warna merah tuh. disitu ada negara-negaranya, kita lanjut aja, kalian bisa screenshot, dan ini juga udah dibahas, jadi kita lanjut aja. Selanjutnya ada benua Australia. Ini benua yang dekat dengan benua kita, atau negara kita, sebenarnya. Berbatasan dengan negara kita, yaitu benua Australia. Kedudukan garis lintang astronomis ya, berada di 10 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan. Dan 113 derajat tujur timur sampai dengan 154 bujur timur. Betak astronomis benua ini terletak di belahan bumi satan, di bawah. Jadi, Australia ini adanya di bawah, dekat dengan samudera Antartika. Eh, samudera Antartika. Benua Antartika, maksudnya. Gitu ya, benua Antartika. Dekat dengan benua Antartika. Secara rinci, perbatasan yang dimiliki benua Australia ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Disini ada Indian Ocean. Indian Ocean ini samudera kita, samudera in India. Terus ada di bawah ini nih, ini udah bawahnya bumi nih, yaitu Antartika. Ada bagian utara, di atas yaitu Indonesia, Laut Arapuru, dan Laut Timur di samudera India. Terus bagian selatan berbatasan dengan samudera India dan Antartika. Bagian barat, berbatasan langsung dengan samudera India. Bagian timur, yaitu Laut Koral, Laut Tasmania, dan samudera Pasifik. Ada samudera Pasifik di situ. Oh iya, tentang benua Australia. Sebelum ya, terluka. Tentang benua Australia. Jadi kalau kalian temuin, ada yang namanya Oceania. Oceania itu, ada yang bilang, itu salah satu pasifikasi dari benua, dari ahli geografi juga. Ada yang mengklasifikasinya sebagai Oceania. Jadi, Australia ditambah beberapa negara, kepulauan yang ada di sekitar Australia. Oke, seperti, bahkan negara tetangga kita, Papua New Guinea, masuk ke dalam Oceania. Ada juga, tapi kalau di buku kalian, Oceania itu dipisah menjadi satu bagian negara yang tidak diakui oleh benua manapun. Jadi, Oceania itu punya gabungan negara-negara sendiri, yaitu negara Oceania. Negara kepulauan kecil. Kayak gitu. Ada Tuvalu, dan lain sebagainya. Nanti kalian cari ya. Kita lanjut, Kak. Nah, kalau tadi kita udah bahas benuanya, sekarang kita bahas tentang kondisi alam di negara tersebut. Gitu. Di negara-negaranya nih. Yang pertama, ada negara Jepang. Ini FIY, teman-teman. Kak Renu ini bakal berangkat ke Jepang nih. Semangat, Kak Renu. Di bulan September, Kak Renu ini bakal berangkat ke Jepang. Dia adalah program apa, nanti mungkin Kak Renu bakal jelasin, KKHC Project, kalau nggak salah. Dia akan berangkat ke Jepang. Sebenarnya, yang jelasin ini harusnya Karenu nih, tapi nggak apa-apa. Aku jelasin ya sedikit. Astronomisnya ada di 30 derajat lintang utara, sampai dengan 47 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur, sampai dengan 146 derajat bujur timur. Tetap geografis Jepang, batas utaranya itu ada Ostok, Laut Ostok, ada di timur, ada Samudur Pasifik, di selatan ada Laut Cina Timur, ada Laut Filipina, batas barat Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Iklim, di Jepang itu subtropis, mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Bentuk muka buminya, yaitu datarannya itu kecil, sekitar 30 persen wilayahnya. Sebagian besar, 70 persen, itu 70-80 persen terdiri atas pegunungan. Kenapa sih pegunungan? Nanti kita akan bahas. di poin geologi. Karena Jepang berada di wilayah cincin api atau Ring of Fire yang terdiri dari banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Sama, Indonesia juga adalah negara wilayah Ring of Fire. Jadi kita berada di negara yang memang punya banyak gunung api. Kayak gitu. Jepang dikenal sering mengalami gempa tektonik karena memang dia ada di wilayah Ring of Fire dan juga dia ada di pertemuan dua lempeng. Yang disebabkan pertemuan dan tumbukan lempeng benua Asia dengan benua dengan lempeng samudera India dan samudera Pasifik. Tiga lempeng bahkan. Jadi, di Jepang makanya kalau kita tahu di Jepang itu bangunannya itu anti gempa dan lain sebagainya itu yang menyebabkan karena memang di Jepang banyak gempa. jadi kalau kita sering lihat vlog-vlog di Jepang mereka kalau udah gempa itu nggak panik karena mereka udah terbiasa dengan gempa dan juga mereka sudah dapat edukasi tentang gempa yang baik. Dan yang selanjutnya nah ini yang menarik. Apa sih menariknya? Jepang itu nggak punya sumber daya mineral yang banyak teman-teman. Dia itu nggak kaya sumber daya mineral. Dia itu terbatas sumber daya mineralnya. Bahkan yang terpenuhi aja cuma belerang atau sulfur. Sisanya gimana Kak? Sisanya mereka impor dari negara lain. Kok bisa kaya sih Kak jadi negara maju? Keren ya? Ya itu dia karena sumber daya manusianya. Mereka mengembangkan sumber daya manusia bikin pabrik mobil. Ya kalau kita tahu lah pabrik mobil Indonesia gitu ya. Toyota gitu. Toyota terus apalagi apa merek Hinda Honda atau merek-merek mobil lainnya itu semua pasti dari Jepang kan. Kita tahu. Dan banyak lagi mesin-mesin terus buah kalau yang sering nonton si Skakol nih buahnya aja itu puluhan juta gitu kan. Dagingnya itu puluhan juta gitu. Itulah kemampuan dari masyarakat Jepang yang punya pendidikan yang tinggi gitu. Sumber daya manusianya itu mendukung banget. Boleh lanjut Kak Renu? Nah ada flora dan fauna di Jepang. Nah ini nih di Jepang itu 67% wilayahnya masih berupa hutan teman-teman karena orang Jepang itu kebanyakan tinggal di kota-kota besar. Terus untuk tumbuhan yang ada di Jepang itu ada pohon ek bambu mapel birch beach dan poplar. Sayangnya hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi, hutan, monyet, serigala, dan rusa. Kondisi penduduk Jepang. Pertama Jepang ini merupakan negara maju. Itu yang harus kita tahu. Jepang itu negara maju. Nah tetapi angka kelahiran di Jepang ini relatif rendah yaitu 0,1%. Artinya terjadi penurunan jumlah penduduk sebanyak 0,1% setiap tahunnya. Sementara itu jumlah penduduk lanjut usia atau lansia itu banyak nih besar jumlanya karena keadaan kesehatan di Jepang yang baik. Pada 2013 usia harapan hidup di Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Jika keduanya digabung mencapai 83 tahun. Wow harapan hidupnya 83 tahun nih. Berarti itu menunjukkan bahwa Jepang mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan yang baik terus juga gaya hidup masyarakatnya juga sehat. Kayak gitu. Nah kita lanjut. Selanjutnya ada Amerika Serikat. Nah kalau Amerika Serikat ngomongin Amerika Serikat nih kalian juga bisa nih ikut student exchange yang kalau misalnya ikut student exchange tadi Karenu mau ke Jepang kalau kalian nih mumpung masih SMP mau ke Amerika bisa ikut KILYAS. Kebetulan Kak Tata juga dari KILYAS tuh KILYAS. Tuh kalian bisa search-search tuh kalau kalian mau student exchange ke Amerika. Ini intermezzo ya intermezzo. Apa-apa. ada lokasi dari Amerika nih terletak pada 24 derajat 24 derajat 33 kalau nih aku ajarin ya kalian perhatiin disitu ada tanda petik kalau tanda petiknya satu itu dibaca detik kalau tanda petiknya dua dibaca menit ah maksudnya apa sih Kak kok detik menit ini disebut dengan cara membaca peta koordinat peta koordinat itu maksudnya ketika petiknya dua menit itu berarti menit itu adalah satu per enam puluh dari satu lintang paham gak jadi satu menit itu satu per enam puluh dari satu lintang kalau disini mungkin ada 33 detik berarti 33 per berapa berarti 60 60 dari dari satu lintang jadi gak nyampe satu lintang intinya gitu gak nyampe satu lintang jadi kalian bisa baca disitu 24 derajat 33 detik lintang utara sampai dengan 70 derajat 23 detik lintang utara dan 172 derajat 27 detik hujur barat 66 derajat 51 detik hujur barat itu digunakan untuk supaya lebih lebih spesifik gitu dari letak astronomisnya nah perbatasannya itu ada Kanada di utara Samudera Pasifik di barat Samudera Atlantik di timur dan juga Meksiko Tuluk Meksiko di selatan iklimnya nah Amerika ini digunakan digunakan yang luas jadi dia punya iklim yang cukup beragam dan ada iklimnya itu ada iklim kontinental iklim sedang iklim mediterran iklim subtropik iklim dingin atau kutub di Alaska Amerika Serikat juga mengalami empat musim yaitu musim semi panas gugur dan dingin banyak ya iklimnya karena emang luas banget nih negara Amerika terus ada bentuk buka buminya secara fisik wilayah Amerika sendiri terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar yaitu pegunungan Rocky Rocky Mountain dan juga Apalacia di bagian timur pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi nah kalau yang Alapacia ini hampir sejajar di bagian timur membentang hampir sejajar dengan samudera Atlantik sejauh 2400 km di antara pegunungan tersebut terletak dataran yang sangat luas yang disebut dengan Great Plains gitu kita lanjut nah geologi nah ini dia nih kalian harus ingat ya negara Amerika itu salah satu kalau membahas geologi di Amerika negara Amerika Serikat itu negara yang kaya akan sumber daya alamnya jadi di Amerika Serikat itu punya beberapa kekayaan seperti batubara minyak bumi tembaga fosfatimah besi dan kekayaan batubara Amerika Serikat mencapai 1 per 5 dari atau 27% dari cadangan batubara di dunia banyak banget kan guys gitu beberapa bahan tambang dihasilkan Amerika Serikat itu ada uranium bauksit emas perak merkuri nikel potas besi dan gas alam Amerika Serikat juga memiliki wilayah dataran yang sangat luas dan cukup subur dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal terutama jagung lahan itu juga banyak dimanfaatkan sebagai daerah pernah nah selanjutnya ada flora dan fauna seperti iklim juga karena luas nih Amerika itu luas banget ya jadi jenis-jenis faunanya juga bervariasi ada bison antelop beruang terus di kawasan Midwest terus ada domba rusa di kawasan pegunungan kuma pesisir pas di pesisir pasifik armadillo selot jaguar di bagian barat daya oposum aligator buaya kardinal terus ada karibu beruang kutub anjing laut di kawasan Alaska banyak banget kan terus ada keadaan penduduk Amerika Serikat nah sama seperti negara maju lainnya di Amerika Serikat ini penduduknya ini tidak bekerja sebagai di sektor pertanian tapi mengandalkan sumber daya manusianya gitu kebanyakan di manajerial terus di bagian-bagian teknologi juga Amerika maju di situ Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah China di India jumlah penduduknya itu mencapai 321,2 juta juta dari data WPDS tahun 2015 penduduk asli Amerika Serikat adalah suku Indian tapi sayangnya suku Indian ini jumlahnya sekarang sudah berkurang karena juga mungkin ada konflik konflik suku konflik dengan pendatang maksudnya konflik dengan pendatang atau penjajah ya kita bisa bilang seperti itu yang berasal dari Eropa dari Erosia sekitar 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu migrasi terakhir itu sekitar 12.000 tahun yang lalu ini mungkin kalau kalian mau bahas lebih lanjut itu bisa dibahas di di ini di apa di sejarah Amerika kayak gitu nanti kalian akan bahas itu di SMA di sejarah Amerika selanjutnya Pak Renu nah ada Inggris ada lokasi Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai dengan 2 derajat bujur timur posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis memiliki perbatasan seperti berikut di utara itu perbatasannya dengan samudera Atlantik di sebelah barat berbatasan dengan samudera Atlantik di sebelah timur dengan laut utara dan di sebelah satan saat Inggris iklim iklim itu iklim sedang kalau di Inggris tropis iklim sedang lebih ke lembab dan sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari sejuk dan dingin curah hujan di Inggris juga relatif merata sepanjang tahun dengan rata-rata curah hujan 1000 mm per tahun seperti itu guys lanjut bentuk muka bumi Inggris kalau dilihat dari reliefnya Inggris punya gunung-gunung di bagian utara dataran rendah bergombang di timur dan juga satan perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan batuan yang usianya lebih tua berada di barat dan yang muda itu di utara gitu maksudnya di timur dan satan sampai seperti ini boleh lanjut Kak Renu nah ada geologi Inggris Inggris walaupun Inggris ini negaranya mungkin gak sebesar Amerika gak sebesar Australia gak sebesar eh lumayan sih enggak mungkin gak sebesar yang lain tapi Inggris ini punya sumber daya yang lumayan punya batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris pada abad 20 gitu dan juga minyak bumi dan gas yang mendukung revolusi Inggris pada abad 20 energi panas buminya juga ada tapi dalam jumlah yang terbatas beberapa sumber daya mineral lainnya juga ada pasir kerikil untuk bangunan logam dan tempung kalau flora dan paunanya ada apa aja nih flora dan paunanya itu ada pohon ek elm horse chestnut spruce norwegia lark jepang pierdouglas pauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah skotlandia itu ada rusa merah skotlandia ada gambarnya terus sekitar 400 burung termasuk raja wali emas di skotlandia dan belibis merah khas dari Inggris kalian pasti kalau lihat di instagram atau apa ada belibis merah itu pasti di Inggris gak pasti di Inggris sih tapi itu hewan khas dari Inggris terus selanjutnya ada kondisi penduduk Inggris pada tahun 2015 populasi penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa menurut data WPDS 2015 nah angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% tergolong rendah terus juga di Inggris itu ada bangsa Kate dan juga bangsa Jerman itu bisa lihat kalau Kate itu dari Skotlandia Irlandia dan Wales kalau dari Jerman itu ada Anglo Sesson Jute Denmark dan Norman nah tentunya kalau di Inggris ini pakenya bahasa Inggris gitu lanjut nah ada Australia nah ada lokasi Australia nih oh ya sebelumnya ada fakta menarik dari Australia Australia ini satu-satunya negara yang menempati satu benua gitu luas banget kan berarti kalau bisa kita bayangkan satu negara satu benua luas banget nih Australia negara Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 100 1500 maaf itu salah itu harusnya derajat berarti 155 derajat bujur timur dan 10 derajat LS sampai dengan 43 derajat lintang selatan artinya ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis yaitu Australia bagian utara dan wilayah yang beriklim subtropis dan sedang nih undik kan Australia terus ada perbatasannya ada Laut Timur Arafuru dan Selat Tores di sebelah utara sebelah utara tadi kan kita juga sempat lihat peta dari benua Australia di utaranya itu Indonesia Laut Timur Laut Arafuru terus di sebelah timurnya itu ada Pasifik Samudera Pasifik Laut Tasman Laut Koral terus juga ada Samudera Hindia di selatan dan juga masih berbatasan sama Samudera Hindia di sebelah barat iklim di Australia nah ini dia iklimnya yang yang cukup unik karena di Australia itu ada tiga iklim ada iklim tropis sedang dan subtropis dan dari tropis ke lintang sedang suhu udaranya itu semakin menurun jadi lintang tropis itu suhu udaranya tinggi atau panas terus sedang itu mulai menurun suhu udaranya dan subtropis itu dingin karena semakin dekat dengan Samudera Antartika di bagian utara seperti itu ya guys jadi ada tropis ada sedang dan juga ada iklim subtropis di bawah di bagian Amerika di bagian Australia bagian selatan berarti nah bentuk muka bumi Australia setidaknya terdapat empat bentuk muka bumi di Australia yaitu dataran pantai coastal plains ada dataran tinggi timur high eastern high plains dataran rendah tengah central lowlands dan plateau apa itu plateau boleh next dulu karena di selanjutnya oh enggak plateau itu aku kira ada gambar platonya jadi plateau itu dataran tinggi yang sekitar 700 mdpl dan dia ada apa ya kalau kalian lihat tebing yang tinggi gitu tau enggak jadi kayak kotak dia tuh bentuknya bener-bener ngekotak kan kalau gunung kan gini kan kalau dia tuh bener-bener ngekotak gini nah itu plateau jadi ini tebing-tebing diatasnya dataran rendah eh ya dataran rata lah gitu itu namanya plateau kayak gitu nah flora faunanya bisa dilihat karena unik nih flora fauna di Australia karena sekitar 80% dia punya tanaman bunga mamalia reptil dan katak khas Australia floranya juga didominasi sama rumput hamok terus ada hutan eopelitus ada hutan akasia terus juga pasti kalian udah gak asing nih sama hewan-hewan berikut ini ada kanguru walabi koala dan setan tasmania gitu ada 378 spesies mamalia 828 spesies burung 300 spesies kadal 140 spesies ular dan juga 21 dari 25 ular paling mematikan di dunia ada di Australia selain itu di daratnya ini di daratnya unik flora faunanya dia juga punya perairan yang keren banget namanya Great Barrier Reef kalian udah pernah denger belum tuh Great Barrier Reef kalau udah pernah denger coba ketikin di kolom komentar net map kalau kalian udah pernah denger tentang Great Barrier Reef Reef jadi Great Barrier Reef oh nih Syeka udah pernah denger tentang Great Barrier Reef jadi itu adalah lautan yang di dalamnya itu ada banyak banget rumbu karang itu luas banget dan dia punya banyak banget jenis ikan ada 4.000 jenis ikan ada hiu paus ada ubur-ubur kotak yang paling berbahaya dan paling berbisa di dunia dan banyak lagi keunikan dari negara Australia ini keren banget ya Australia next nah ada geologi dari Australia nah Australia ini juga salah satu negara yang kaya di Australia punya potensi sumber daya alam yang keren ada minyak dan gas bauksit batubara biji besi intan amonium dan lain sebagainya ada uranium produksi batubara Australia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Republik Guinea terus juga Australia merupakan produsen aluminium urutan kelima di dunia batubara hitam menempati peringkat kelima di dunia setelah Amerika Rusia China dan India wah ada juga sumber daya emas yang terbesar ketiga di dunia setelah Afrika Selatan dan Rusia kaya banget ya Afrika dari dari geologinya Australia ini terus kondisi penduduk Australia walaupun negaranya maju gitu ya bisa dibilang negara maju jumlah penduduk Australia ini banyak sebenarnya 23 juta 33,9 juta tapi berdasarkan luas wilayahnya itu jadi sangat relatif kecil nih karena kurang lebih hanya 3,1 orang per kilometernya wow jarang banget ya berarti kalau kita hitung-hitung gitu siapa tau disini ada yang mau tinggal di Australia ini masih Australia masih sepi nih guys masih 3 orang per kilometer gitu tapi kebanyakan penduduknya tinggal di daerah kekotaan guys gitu penduduk asli Australia itu suku aborigin tapi sayangnya suku aborigin itu semakin tergusur sama seperti suku indian gitu ya di Australia itu sudah jarang karena waktu itu di masa-masa kolonialisme ada ada konflik antara suku aborigin sama pendatang next nah ini yang terakhir yang terakhir yang terakhir ada lokasi ada negara Mesir ada Mesir kalau kalian dengar Mesir apa yang kalian ingat gurun pasir gurun pasir lokasi Mesir lokasi Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara nah secara geografis Mesir terletak di Afrika Utara negara ini berbatasan dengan di utara Laut Mediterania Barat dengan Libya terus juga di selatan sama Sudan terus di timur itu dengan Laut Merah luas wilayahnya itu 1,5 juta kilometer iklim di Mesir apa sih Kak kalau iklim di Mesir kalian bilang cuma iklim gurun itu salah jadi iklim di Mesir itu ada supropis dan gurun hanya ada dua Mesir utama di Mesir itu musim panas yang sangat panas sangat-sangat panas dan musim dingin yang ringan mild winter tapi walaupun mild kedengarannya ringan tapi bisa sampai dengan 0 derajat Celsius wow tinggi juga ya eh rendah juga gitu dingin kebayang gak sih kalian jadi orang Mesir gitu ketika panas panas banget ketika dingin dingin banget selanjutnya ada geologi di Mesir ini juga salah satu negara yang cukup berlimpah dengan sumber daya aramnya yaitu karena dia punya minyak bumi dan gas terus ada biji besi posfat mangan lempung gipsum tok asbest timah emas dan zing gurung Mesir juga menyediakan pasukan garam yang berlimpah ya iyalah kan banyak garamnya di gurung Mesir nah next ada bentuk muka bumi Mesir ada bentuk muka buminya itu ada gumuk pasir kebanyakan itu gumuk pasir atau pasir pasir gitu yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya salah satu wilayah yaitu Lembah Nil Lembah Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur jadi kebanyakan atau sekitar 98% penduduk Mesir itu tinggalnya di Lembah Sungai Nil karena kalau nggak di Lembah Sungai Nil itu ya kebayang dong pasir kalian bikin rumah pun agak susah gitu kan kalau misalnya di gumuk-gumuk pasir seperti itu penduduknya Mesir ini tidak memiliki hutan guys umumnya penduduk Mesir mohon maaf guys seperti ini ada kesalahan aku mohon maaf dulu tapi di sini yang penduduk ini harusnya adalah flora dan fauna jadi tebalik ya mohon maaf guys ini ada kesalahan dari ininya yang penduduk jadi Mesir ini flora dan faunanya Mesir tidak memiliki hutan flora yang umumnya bertumbuh di Mesir ini merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar papirus palma kayu putih akasia dan pohon cemara ya pohon-pohon yang kuat lah di iklim yang panas terus ada flora dan faunanya ada maksud aku di penduduknya mohon maaf nih di penduduknya itu ada penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa menurut WPDS tahun 2015 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan 2 per 3 penduduknya tinggal di daerah delta lembah sungai yang subur para petani di tradisional Mesir sering disebut dengan velahin penduduk Mesir juga tidak bisa dibedakan menjadi tiga yaitu orang Nubian Hamid dan Arab sebagian besar 90% penduduk Mesir beragama Islam dan sisanya 10% beragama Kristen karena itu konstitusi Mesir berasaskan atau berdasarkan pada hukum Islam nah itu yang bisa aku sampaikan review dari materi-materi kemarin apakah jelas teman-teman terima kasih apakah sudah jelas kalau jelas ketik net note di kolom komentar oke ini ada satu pertanyaan dulu Kak mau tanya di beberapa negara benar di beberapa negara punya banyak iklim yang tadi ada sedang tropis-sup tropis dalam satu negara benar itu bagaimana perbatasan iklim tadi misal antara tropis-sup tropis dan perbatasan punya dua iklim sekaligus atau suhunya mengalami penurunan antara perbatasan atau bagaimana Kak jadi untuk perbedaan iklim ini didasari oleh garis lintang ya garis astronomis garis lintang jadi garis lintang ini menentukan karena itu menentukan posisi matahari dengan wilayahnya paham gak ya kalau Indonesia yang garis katulis tiwa dilalui matahari jadi itu akan panas iklimnya akan tropis gitu negara Afrika yang dilalui matahari itu akan tropis sedangkan kalau negara-negara yang ada di bawahnya di bawahnya itu akan dapat iklim sedang di bawahnya lagi yang panas itu tidak dilalui matahari akan dapat subtropis atau iklim yang dingin seperti itu siapakah menjawab ya kalau misalnya karena ini terbatas waktunya kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa chat ke aku nanti aku jawab insyaallah nah selanjutnya bakal dilanjut sama Kak Renu tentang latihan soalnya kepada Kak Renu dipersilahkan halo semua masih semangat kan sebentar aku mau share screen dulu sudah kelihatan belum teman-teman oke hari ini kita mau bahas atau latihan soal tentang letak dan luas benua serta kondisi alam negara-negara dunia jadi yang tadi Kak Syahri sudah sampaikan kita akan coba nanti kalau kalian sudah tahu jawabannya bisa ketik di kolom chat oke oke nomor satu perhatikan negara-negara di berikut ini satu ada Sri Lanka dua Afganistan tiga India empat Sudan dan lima Nepal jadi negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan ditunjukkan oleh nomor A satu dua dan tiga B dua B satu tiga dan lima C dua tiga dan empat dan D tiga empat dan lima ayo kira-kira nomor berapa ini aku tunggu sampai empat anak yuk yuk yang lain ada yang jawab A ada yang jawab B kita lihat yang benar yang mana tapi jangan takut untung salah ketik aja mau A mau B silahkan ketik aja oke ada yang jawab B lagi yuk yuk yang lain A B A A oke jadi jawabannya adalah B satu tiga dan lima oh iya tadi kan ada yang jawab nomor satu nih satu dua dan tiga Afganistan itu bukan termasuk negara Asia Selatan jadi benua Asia itu dibagi menjadi beberapa kawasan salah satunya yaitu Asia Selatan nah kawasan Asia Selatan ini terdiri dari tujuh negara yaitu ada Pakistan India Maladewa Sri Lanka Bangladesh Bhutan dan Nepal nah aku punya cara cepat ngapalinnya mungkin biar kalian gak bingung jadi pakai singkatan yaitu Pak Sri Bangtan Dimane jadi Pak Sri Bangtan Dimane dari Paknya itu dari Pakistan Sri-nya Sri Lanka Bangnya dari Bangladesh Tannya dari Bhutan Di dari India Ma dari Maladewa atau Maldaif dan Ne yaitu dari Nepal seperti itu teman-teman boleh dicatat mungkin kalau ada cara Oke next ke nomor dua negara Jepang merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di dunia negara ini memiliki sumber daya perikanan yang sangat tinggi faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah A memiliki banyak gunung api B memiliki perairan laut dangkal C berada di zona pertemuan lempeng duni D berada di zona pertemuan dua arus yang berbeda ayo jawabannya adalah A atau B atau C atau D yuk ada yang jawab D terus jangan takut salah ya teman-teman karena disini C oke yang lain B oke memiliki perairan laut dangkal ayo ayo yang lain D oke masih ada lagi C oke jadi jawabannya adalah Do berada di zona pertemuan dua arus yang berbeda jadi wilayah Jepang itu dilalui oleh dua arus dengan suhu yang berbeda yaitu arus koyasio yaitu arus dingin dan kurosio yaitu arus panas nah jika kedua arus ini bertemu pada suatu perairan laut maka mengakibatkan suhu suhu air tersebut menjadi hangat dan cocok sebagai habitat dari planktona salah satunya yaitu pada perairan laut timur Jepang nah keberadaan planktona ini sebagai sumber makanan dan perairan yang hangat banyak diminati atau menarikkan untuk berada di sana seperti itu teman-teman next kepertanyaan ketiga nah nih gurun yang terdapat di bagian Australia adalah nih ada gambarnya dari gurun tersebut ada A. Gurun Saara B. Gurun Kopi C. Gurun Victoria dan Do. Gurun Atacama oke jawabannya adalah yuk 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 C C yuk yang lain C C oh banyak yang jawab C jadi jawabannya benar jawabannya adalah C yaitu Gurun Victoria jadi Gurun Victoria adalah gurun pasir terbesar di Australia yang terdiri dari banyak kumuk kecil dataran padang rumput daerah dengan permukaan kerikil yang padat atau dataran dan danau garam yang ada di sana jadi luasnya luas gurun Victoria yaitu lebih dari 700 km atau 430 mil dari barat ke timur nah ini ya jadi gurun Victoria itu sebelah sini yang nomor satu ini dan wilayahnya mencakup 348.750 km persegi dari wilayah S. Goldfile Australia Barat hingga Gower Rangers di Australia Selatan nah gurun di Australia sendiri juga ada banyak ada gurun Victoria gurun Sandi gurun Tanami gurun Simpson gurun Gibson gurun Little Sandi gurun Stereci Stark Tiari dan gurun Batrika nah tadi kan ada gurun Gobi nih jadi gurun Gobi itu adalah gurun yang terletak di Cina di bagian Selatan atau di bagian Mongolia dan gurun Sahara merupakan gurun yang terletak di benua Afrika yang meliputi negara Algeria Chad Mesir Libya Mali Mauratania Sahara Barat dan Indonesia jadi ada fun fact juga buat gurun Sahara Gurun Sahara itu gurun terluas di Afrika dan di dunia juga nah luasnya gurun Sahara ini mencakup 30% dari luas Afrika jadi luas banget gitu gurunya seperti itu teman-teman next oke berdasarkan ras dan ciri fisiknya penduduk Eropa dikelompokkan menjadi lima suku bangsa berikut ini yang bukan suku asli Australia adalah A bangsa Alpen B bangsa mediterran C bangsa koisan dan D ini ada salah tulis maaf yaitu bangsa dinari bangsa koisan oke teman-teman jadi jawabannya adalah ya bangsa koisan jadi bangsa koisan sendiri adalah penduduk asli Afrika bagian selatan yang memiliki ciri fisik dan bahasa yang berbeda dengan mayoritas suku-suku yang ada di wilayah Afrika secara kultural suku koisan terbagi menjadi suku yang merupakan suku pemburu atau pengumpul disebut juga busmen dan suku koi yang merupakan peternak yang juga yang sebelumnya dikenal dengan hot tempat suku koisan juga merupakan penduduk asli Afrika bagian selatan sebelum berlangsungnya migrasi bantu dari Afrika Tengah ke Afrika Timur dan Afrika Timur ke selatan dan asal usul suku koisan masih diperdebatkan seiring berjalan waktu beberapa anggota suku koisan banyak berhenti beternak dan memburu kemungkinan akibat iklim yang mengering di wilayah Afrika sehingga kini dianggap sebagai orang san nah populasi koisan juga masih dapat ditemui di beberapa bagian kering di Afrika bagian selatan terutama di gurun kalahari oke nah jadi tadi aku ngomong ada lima suku bangsa di bagian Eropa yaitu ada suku Slavia ciri fisik suku Slavia menyerupai bangsa Alpen mereka banyak tinggal di Eropa Timur yaitu di daerah Kroasia atau negara Kroasia Bulgaria Serbia Montegro Ceko dan Rusia Ukraina dan Slovakia juga lalu ada bangsa dinarik nah bangsa dinarik sendiri memiliki ciri rambut gelap dan banyak terdapat di negara Rumania lalu ada bangsa nordik nah bangsa nordik sendiri memiliki ciri fisik suku bangsa yang itu rambut pirang mata biru tengkor agak panjang dan muka yang sempit atau kecil mereka banyak tinggal di Eropa bagian barat dan utara yaitu di negara Norwegia Inggris Denmark Belanda Sweden Belgia Jerman 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 bagian utara lalu ada bangsa Alpen yang hampir sama dengan bangsa Slovakia memiliki ciri fisik yaitu rambut hitam mata hitam tengkor agak lebar dan tidak terlalu tinggi suku bangsa ini terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan yaitu seperti di negara Perancis Swiss Polandia Austria dan Jerman bagian Selatan Lalu yang terakhir ada bangsa Mediteran memiliki ciri fisik rambut hitam mata hitam ciri tengkorak menyerupai bangsa Nordi juga dan terdapat di Eropa bagian Selatan yaitu di Yunani Italia Portugis dan Spanyol Oke selesai semangat terus belajarnya teman teman Oke wah selesai ini 6 menit lagi jangan lupa foto dulu Oke kita foto dulu nih kebetulan ada Kak Kak Tina Kak Tina bisa bantu kita untuk foto hari ini Yuk yang belum off cam eh belum off cam maksudnya belum on cam belum on cam yuk 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 aku tunggu ya yuk 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 aku hitung sampai 10 deh 1 2 3 4 yuk yuk marah nih 6 7 8 9 yang lain 10 ayo yang lain on cam aduh sedikit banget yang on cam nih Robi on cam Robi Rani on cam Rani ayo 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 oke yuk aku foto aja yuk ada 2 slide jadi tahan senyumnya ya 1 2 3 oke slide kedua 1 2 3 oke terima kasih semuanya Kak Sherry silahkan terima kasih semuanya wah masih ada sisa waktu nih tapi waktunya juga tinggal sedikit sebenarnya jadi mungkin kalau kalian ada yang mau tanya-tanya aku buka sesi pertanyaan deh nih di 3 menit nanti 2 menit sebelum waktunya benar-benar habis baru kita balik ada gak yang masih ditanyain tentang materi yang udah aku sampein dan juga are you sampein tadi tentang pembahasan soalnya yuk kalau ada yang mau tanya silahkan ketik di kolom chat atau kalau udah paham ketik netnote di kolom chat gitu gimana nih tau ada yang mau cerita nih Kak kayak kesulitan belajarnya apa di IPS gitu oh ada yang mau nanya sebentar Kak Kak mau nanya negara Selandia Baru masuk ke benua apa Kak nah Selandia Baru ini sebenarnya kalau aku lihat dan aku baca sebenarnya masuknya ke negara ke benua Australia sebenarnya tapi masih di bawah karena dia masih di bawah ini gimana ya aku jelasin karena dia masih dalam satu darat dalam satu kedudukan yaitu di bawah Indian Inggris gitu ya negara-negara di bawah pemerintahan Ratu Inggris jadi Selandia Baru ini juga masuk ke negara pemerintahan Ratu Inggris jadi kalau kalian buka Oceania gitu Oceania Oceania itu Oceania itu satu Selandia Baru ini masuk ke dalam Oceania jadi bergabung dengan Australia dan juga negara-negara lain seperti Papua New Guinea dan juga negara-negara pulauan di Oceania sebenarnya kalau ada klasifikasi Oceania masuknya ke Oceania kayak gitu tapi kalau misalnya karena dia nggak di dalam satu daratan yang sama sama Australia paham nggak guys jadi Selandia Baru itu punya pulau sendiri gitu kayak istilahnya Indonesia dan Malaysia tidak bergabung tapi dia masih bisa sebut juga di benua Australia berdekatan dengan benua Australia seperti itu ya guys mungkin nanti kalau jawaban aku kurang memuaskan nanti aku cari searching lagi tentang jawaban yang lebih memuaskan gitu Kak tips supaya bisa paham materi IPS kalau aku sendiri bukan orang yang tipikal menghafal ya guys tapi aku lebih orang yang paham dulu baru baru bisa belajarnya itu dari paham jika aku udah paham bener-bener paham jadi aku nggak usah ngefalin lagi aku coba memahami hal-hal tersebut jadi aku coba pahami terus aku suka dengan cerita aku suka cerita jadi aku baca buku-buku biografi aku baca-baca buku tentang lain-lain yang disitu juga memuat tentang informasi geografi informasi sejarah yang berkaitan juga sama IPS jadi aku suka nonton film baca buku tentang sejarah gitu sih metode flashcard cukup membantu nggak sih Kak untuk flashcard kayak gimana tuh aku juga baru dengar tuh metode flashcard nah kalau asal-usul manusia di benua Afrika flashcard itu maaf Kak kayak nggak falin gitu Kak selamat menikmati